Yes Hai selamat pagi teman-teman yuk bangun-bangun bangun kita ketemu lagi di kuliah subuh hanya di like Indonesia dan hari ini aku kedatangan seorang teman kita keluarga kita keluarga like Indonesia yang akan sharing ya sharing banyak hal hari ini ya bersama-sama aku tapi sebelumnya aku mengucapkan simpati dulu ya kepada teman-teman yang sedang berjuang dalam masa-masa recovery ya dalam masa pandemi ini ya semoga kita bersama-sama bisa saling menguatkan terus menerus di dalam keluarga besar like ini ya teman-teman ya so semoga kita cepat semua pulih dan kita bisa terus bersama-sama dalam keluarga besar like ini ya untuk saling berbagi saling sharing dan saling menguatkan bersama-sama yes teman-teman hari ini selamat pagi semua hari ini aku ditemanin ya mungkin ini wajah yang mungkin sebagian besar teman-teman belum terlalu banyak mengenal ya tetapi ini adalah wajah yang sangat-sangat sangat-sangat-sangat apa ya udah-udah-udah jadi trademark ya kalau di kelas kita itu ya di kelasnya sese-define ya ini adalah kakak kelas kita salah satu yang paling-paling senior ya teman-teman ya Nah aku sengaja bawa ke sini di like Indonesia dan beliau sudah menjadi keluarga like Indonesia dari tahun lalu loh teman-teman ya Nah cuman mungkin masih ya masih lihat-lihat masih silent reader ya teman-teman Nah hari ini nih aku hari ini aku todong teman-teman ya paginya ketodong beliau ini untuk sharing-sharing untuk ngobrol-ngobrol sebenarnya ya ngopi-ngopi pagi tapi di rumah masing-masing ya teman-teman ya so welcome teman-teman semua selamat pagi yuk kita bangunin teman-teman yang masih belum bangun oke nah gini teman-teman mengapa pembicara satu ini ya mengapa tamuku yang satu ini hari ini aku bawa ke sini aku undang ya ke studio kita pagi ini karena sebenarnya sih ada hubungan dengan topik yang dibawakan oleh Pak Rudi Rimawan ya yang hari-hari-hari-hari Sabtu oke ya dua hari lalu teman-teman ya hari Sabtu pagi yang lalu yaitu tentang buku-buku dari Yuval Noah Harari ya teman-teman ya yaitu Sapiens, Homo Deus dan atau 21 Lessons ya for 21st Century ya intinya teman-teman nanti cek ulang ya di rekaman kuliah subuh dua hari yang lalu intinya kita itu membahas tentang pekerjaan-pekerjaan yang masih akan bertahan atau yang sudah sudah bakal hilang ya di dalam sampai dengan 20 tahun 2050 mungkin ya tahun 2050 atau seterusnya ya NBN gitu ya nah ada banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang mungkin sudah tidak relevan lagi sekarang ya dan banyak sekali juga pekerjaan-pekerjaan atau karir-karir bisnis-bisnis atau ya apapun itu ya yang baru yang mungkin 10-20 tahun sebelum ini nggak pernah kebayangkan ya teman-teman ini seperti yang kita pernah bahas ya dua hari yang lalu dengan Pak Rudi ya tiba-tiba ada apa misalnya e-sport gitu ya ada gamer gitu ya youtuber gitu yang mungkin 10-20 tahun lalu masih samar-samar ya atau bahkan nggak kepikir sama sekali nah inilah teman-teman ini tantangannya apa sih sebenarnya tantangannya itu sebagai kita sebagai orang tua tentunya teman-teman ya nah kalau sebagai orang tua kalau kita ini generasi yang old-fashioned maka kita akan bingung ya maka kita akan kalau anak kita kuliah ya sekolah atau kuliah atau sebangsanya gitu ya kita pasti akan kalau yang old-fashioned nih teman-teman ya yaudah jurusannya apa jurusan manajemen accounting gitu ya apalagi gitu ya gitu ya gitu ya teman-teman ya padahal menurut yang kita bahas dengan Pak Rudi Ripawan Sabtu lalu ya yang itu pun sudah akan lewat gitu ya namanya pekerjaan accounting dan sebagainya ya itu sudah bisa digantikan ya teman-teman ya bahkan dengan yang kemarin kita bahas yaitu tentang AI ya artificial intelligence itu ngeri-ngeri sedap ya teman-teman ya kalau semua kalau semuanya sudah dengan dengan artificial intelligence nah fungsi manusianya ini kan sudah-sudah ya sudah mulai harus berubah juga ya teman-teman nggak bisa dengan cara-cara lama ya nah ini sekaligus aku memperkenalkan inilah dia tamu kita spesial kita pagi ini Bapak Handoyo Sahono ya Pak Handoyo Sahono ini nah kita akan bincang-bincang nah Pak selamat pagi morning Pak Handoyo oke sip ya thank you loh Pak sudah pagi-pagi bangun sudah aku todong untuk sharing hari ini nah akhirnya kesampaian juga ya menjadi narasumber ya Pak Handoyo ceritain dikit Pak tentang diri Pak Handoyo Pak Handoyo ini kan seorang kontraktor ya ceritain dikit Pak kira-kira ini pekerjaannya bisnisnya saat ini seperti apa ya yang kemarin seperti apa dan saat ini gara-gara mungkin dua tahun lainnya ya dua tahun terakhir ini pengaruh COVID ini kira-kira gimana sih Pak gitu loh supaya teman-teman juga tahu lah gitu ya saya kerjanya di bidang kontraktor kontraktor itu kerjaan bangunan sehari-hari saya keliling kota luas mantap bukan pakai delman tapi ya boleh dibilang di rumah itu kayak cuma numpang tidur waduh jadi pergi ke satu proyek proyek lain terus aja muter gitu kebanyakan di jalan isi bencin juga pasti 5 hari sekali full tank jadi ya keliling lah kerjaannya kalau ketemu orang kadang sukanya di cafe yes yes Starbucks sebelum-sebelum ini Pak ya dua tahun sebelum ini ya betul sebelum pandemi kantor boleh dibilang juga gak terlalu sering kantor ada staff gitu kebanyakan saya tuh paling kirim tugas by internet tofon-tofonan gitu aja lebih ke lapangan artinya ya lapangan betul ya saya memang orangnya suka di lapangan gitu nah masa pandemi ini ada perubahan gak Pak? perubahannya sangat besar kantornya udahan oke karena reseh izinnya susah nanti berhenti gara-gara berhenti nanti itu kliennya jadi alasan bayarnya ditunda lah apa ya dah repot ya ya saya langsung mesti berpikir cepat 2020 kebetulan anak saya tuh satunya tuh gak itu sangat kreatif gitu orangnya dia sih basicnya sih interior design oke tapi dia juga suka eksperimen gitu jadi itu kebetulan dia eksperimennya di kuliner dia coba create makanan-makanan baru dan sampai hari ini juga selalu bikin makanan-makanan yang boleh dibilang gak umum lah gitu ya jadilah saya pikir kenapa enggak nih kita jalanin bisnis kuliner dengan cara yang sedikit berbeda dan sampai sekarang berjalan ya bagi-bagi teman-teman yang mau tesimoni aku bisa tesimoni ya pokoknya enak-enak makanannya aku sering dikirim kok enak banget ya di GoFood skornya sekarang 4,9 mantap mantap keren-keren pokoknya nanti setelah ini boleh komen ya mention Pak Handoyo untuk cara pemesanan seperti apa dan menu-menunya apa aja itu di komen boleh ya teman-teman Pak Handoyo tadi kan sudah nyentuh-nyentuh ke anak langsung kita langsung menu utama kita topik kita adalah parenting ini kan jaman-jaman gen Z kita anggap gen Z sekarang ini kan pasti beda jauh beda jauh situasi apalagi dengan pandemi kayak gini ini sudah harus dipercepat perubahannya artinya jadi ini Pak Handoyo anak-anak kalau boleh cerita sedikit Pak Handoyo sekarang ini anak-anak aktivitasnya apa dan selain kuliner tadi sebenarnya ngerjain apa aja Pak anak saya itu ya selain ngerjain kuliner dia hobinya sport jadi dia suka ikut itu tuh fitness online jadi setiap pagi dia ikut fitness online olahraga dan begitu dia sering mendengarkan itu kayak apa sih itu yang namanya itu tuh clubhouse ya ah iya clubhouse kayak begitu dia selalu suka mendengarkan biasanya malam dia tuh sukanya tuh ya dia tipenya orangnya yang suka menyendiri lah gitu terus dia tuh dengerin sendiri malam-malam katanya kalau malam inspirasinya lebih cepat masuk katanya oke mamanya marah-marah gak tidur-tidur iya pasti nah Pak Handoyo Pak Handoyo anaknya putra-putrinya dua kan Pak cewek dan cowok cewek yang gede cowok yang kecil adiknya cowok yang gede oh cowok yang gede malah ya aku kebalik oke nah putra-putri dan katanya kemarin ini sempat diminta oleh Facebook ya untuk mengadakan semacam apa webinar atau apa gitu Pak tentang apa itu Pak boleh diceritain tentang ER augmented reality wow oke jadi harus ada pakai Google 3D gitu ya kacamata gitu ya betul nah tentang apa Pak bahasnya Pak augmented reality ya dia jelasin aplikasi dimana aplikasi dimana dalam hal apa banyak hal itu sebenarnya dia juga bikin produk produk sebenarnya produk sederhana jadi misalnya tuh kayak kartu apa lebaran kayak kemarin kartu lebaran kalau kita tempel dengan handphone nanti kartu lebarannya itu tuh gambarnya itu bisa hidup oke yes yes jadi itu ada produk yang dia bikin hubungan dengan ER itu nah itu katanya di Indonesia baru dia yang bikin oke keren jadi penggara gitu jadi di setiap negara itu Facebook tuh cari siapa sampai dimana itu perkembangan ER itu katanya sih gitu dan kemarin itu webinarnya itu itu pakai Zoom ya saya tanya itu yang nonton itu berapa orang dia bilang dia gak liat tapi yang register 700 orang wow oke 700 orang ya sampai 3000 sih bisa kayaknya kalau gak salah sampai 3000 atau 5000 malah ya tapi webinar harus dibuka on semua sih betul oke selain itu kan Pak Handoyo juga pernah cerita nih dengan esport ya mungkin esport atau gym ya di gym atau apa itu kan pernah jadi endorse produk atau apa gitu ya yang sampai bisa lumayan gitu ya dapatnya gitu loh itu ceritanya gimana Pak kalau itu langganan endorse itu anaknya yang saya kedua itu apa aja di endorse oke orang minta gitu tapi ya saya juga bilang tolong agak selektif karena takutnya nanti gak jadi apa ya gak jadi real gitu jadi ada yang bagus ada yang kurang bagus dibilangin bagus gitu aktivitas apa yang anak Pak yang lakukan sehingga para endorser para ini para ya apa brand ya brand minta di endorse anak saya tuh aktif memang di sport oke jadi dia sering berkunjung ke fitness yang top ya dulunya sebelum pandemi ini oke jadi cukup kenal dan dikenal sama banyak orang followernya udah banyak loh artinya oke bidang olahraga ini gitu lain yang lain lain musik ada juga yang lain dia oke dari situ ya jadi otomatik naturally memang produk-produk brand-brand pasti bisa minta di endorse ya karena kan mencari mencari inilah ya mencari brand ambassador ya sebenarnya kan gitu ya nah pak ini pak ini kan aktivitas ataupun karir ataupun ya bisnis ya apapun ini pak ini kan agak agak beda ya dengan jaman-jaman ya jaman-jaman kita lah pak ya gitu ya yang harus misalnya ngantor harus teratur gitu ya yang jaman-jaman jaman-jaman kuliah itu manajemen sama akutansi gitu loh ini kan beda jauh nih pak nah ini pada saat anak mengambil jurusan-jurusan seperti ini atau karir-karir jalan karir seperti ini pak Handoyo pertama kali itu bisa bisa memperbolehkan itu tuh gimana pak mikirannya cara pikirnya gimana saya intinya satu ya sejak kecil tuh saya mau tuh anak itu menjadi besarnya tuh yang punya kreatifitasnya tinggi gitu bukan hanya sekedar pintar gitu kalau pintar kan secara umum kan ya itu IQ ya jadi orang bisa belajar matematik lah atau apa nilainya bagus bagi saya itu kayaknya udah udah apa ya udah usang lah boleh dibilang karena kalau kita pinter matematik kita tuh gak bisa menerapkan matematiknya itu ke hal yang lebih berguna jadi kayak sesuatu yang sia-sia gitu jadi saya berpikir kayak gini lah antara IQ IQ dan IQ oke IQ kan itu emosional kan emosional jadi kalau misalnya hanya IQ doang tanpa ada IQ gak jalan jadi saya anak saya saya arahin zaman dulu kan boleh dibilang ada dua sekolahan yang apa jurusannya bukan jurusan ya metodenya yang berbeda satu yang mengutamakan mengutamakan teori yang satu mengutamakan kreativitas jadi saya arahkan anak-anak sekolah yang mengutamakan kreativitas dan terakhir muncullah sekolah internasional saya masukin ke sekolah internasional sekalian ini bukan promosi bukan promosi sekolah internasional ya teman-teman cuman ya cuman ya cuman ya yang Pak yang Pak Doyel lihat itu bedanya apa sih lain kalau kayak sekolah internasional gitu lebih apa ya anak tuh dipancing untuk melakukan sesuatu gitu jadi gak disodorin bahan suruh belajar hafalin besok pulangan gitu enggak dipancing untuk melakukan sesuatu sehingga dia tuh nanti bikinnya apa jadinya apa jadinya apa gitu karena saya juga melihat pendidikan kayak di Amerika di Amerika di luar-luar gitu metodenya beda gitu bedanya maksudnya gimana Pak antara metode teori dan metode yang kreativitas jalan kreativitas gitu jadi anak saya nomor satu juga saya tuh gak kayak gini zaman dulu orang kan orang tua selalu bilang masuk akuntansi jadi dokter jadi insinyur itu yang saya alamin justru dari saya punya pengalaman gitu saya gak mau anak saya kayak begitu oke saya sejak kecil dari mungkin SD lah ya saya selalu perhatiin anak saya tuh minatnya di bidang apa itu sampai mulai SMP itu saya mulai bener-bener fokusin gitu oke dia sukanya di binat sini saya kejar dia gitu dan saya selalu bimbing dia jadi saya selalu menjadi teman buat anak saya oke jadi kita tuh supaya bisa enak komunikasinya kalau kita ada kedekatan kan kita juga menyampaikan apa pesannya tuh lebih gampang gitu betul dan gampang diterima juga gampang diterima juga betul nah jadi hampir setiap malam saya suka datang ke kamar masing-masing oh oke ada apa tadi ceritanya seru-serunya apa gitu saya panting dulu nanti lama-lama dia kan keluarin unek-unek gimana gitu dari situ saya jelasin apa yang kurang bener dan harusnya mesti bagaimana supaya dia tuh tahu arahnya yang kemana gitu ini ini juga dari situlah sebenarnya Pak Andoyo juga bisa menangkap gitu ya menangkap apa sebenarnya yang ingin dia kerjakan gitu ya maksudnya jadi dia cerita sendiri gitu ya nah kalau ini Pak Andoyo juga harus gini dong maksudnya harus punya info yang cukup update juga dong ya kalau misalnya kalau enggak kan tiba-tiba ini anak cerita sesuatu yang something new yang kita di luar ini kita kan gitu loh di luar bubble-nya kita gitu kan kita kan juga loh apaan sih itu misalnya aku mau jadi aku mau jadi gamer gitu loh nah kan kita juga harus tahu dong bahwa gamer itu sebenarnya menghasilkan uang misalnya kan gitu loh jadi harus update juga dong gitu loh nah ini kayak anak-anak ya kesatu enggak pernah les dari itu kedua saya enggak pernah batasin dia main game yang mau ngapain terserah tapi dengan saya tuh melakukan pendekatan dan saya kasih tahu mesti bagaimana gitu mereka kan secara otomatis game itu enggak jadi itu minat pertama gitu malah mamanya sering ngomel stop belajarnya ya gitu karena anak-anak saya enggak berhenti belajar dan yang saya lihat dia bukannya belajar sebenarnya tapi eksplor mencari yang lain juga gitu oke yes ini kan sebenarnya ini kan bisa seperti ini kan sebenarnya karena Pak Handoyo sebagai orang tua sendiri sebenarnya suka eksploring benar enggak iya betul betul kalau enggak mungkin ceritanya lain loh ya iya betul oke ada ada tips enggak Pak bagi ini misalnya parent-parent yang sekarang keluarga like semua nih dan aku juga nih kan aku juga kan lagi parenting nih Pak nah bagaimana sih kayak gitu supaya kita ini bisa open terhadap hal-hal baru gitu loh gimana ya memang saya tuh orangnya suka kepo gitu semua saya pelajarin gitu dan saya pengen tahu semuanya apalagi tentang kehidupan kayak gitu dan saya tuh juga dulu penggambar gadget gitu oh ya kalau penggambar gadget artinya infonya pasti lancar ya Pak ya jadi ya teman-teman tipsnya itu harus harus ngegoogle tiap hari loh oke cuman-cuman kalau terlalu terlalu banyak informasi malah kita jadi bingung sendiri kan biasanya buat saya enggak oke saya enggak malah saya dulu bisa orang tanya saya tuh misalnya kamera A gitu itu barangnya bagus enggak saya bisa cerita dari A sampai Z wow oke nah jadi teman-teman kalau mau kalau mau ini harus tanya Pak Handoyo ya kalau mau apa-apa dulu sekarang semua udah enggak gimana apa tadi kalau apa ya itu dulu kalau sekarang udah enggak oke tapi masih ada tapi tapi ini seneng ya artinya apa ya ini ya hal-hal ini ya info-info seperti itu ya yang up to date ngikutin maksudnya nih perkembangan teknologi itu diikutin ya betul jadi sebenarnya Pak Handoyo ini orangnya sebenarnya orang teknis juga ya orang teknikal ya benarnya oke oke nah itu ya teman-teman ya mau enggak mau ya mau enggak mau kalau kita mau anak kita seperti mungkin seperti yang kita bahas Sabtu yang lalu dengan Pak Rudi Pak Rudi Rimawan bahwa kalau kita ingin ya maksudnya memberikan memberikan apa ya memberikan masukan atau nasehat yang positif gitu ya yang up to date nah kepada entah siapapun yang bertanya entah anak kita sendiri atau atau teman yang untuk apa second opinion terhadap anaknya gitu ya nah kitanya sendiri kan yang memang harus up to date juga ya gitu ya kalau tidak kalau tidak ya kita enggak bisa memberikan yang yang bertanggung jawab ya gitu ya sama aja sih sepertinya sekarang kita kalau kita dokter nih kita dokter kita ditanya tentang covid gitu ya lah kalau kitanya sendiri enggak up to date kita enggak bisa dong ya masa kita bilang vitamin C aja baik kok gitu kan nah bahaya gitu gak mungkin seperti itu ya Pak Pak anak-anak sekarang kalau ini ini aktivitasnya gara-gara pandemi ini ada apa enggak ada yang perubahan signifikan enggak 100% di rumah oke malah bagus dong jadi kamar terus nah kalau kalau 100% di rumah di kamar terus ada apa ya ada ini enggak Pak gini loh lebih asik gimana ada freaks saya tanya anak-anak saya dengan kondisi kayak gini itu lebih produktif enggak oh iya sangat produktif oh oke anak saya yang gede dia punya dia apa ya sekarang punya dua company perusahaan join sama temannya yang dulu sama-sama sekolah di SF satu lagi kita sendiri dan ini mau bikin yang ketiga wow dia punya 10 karyawan selalu karyawannya di briefing di jam 9 setengah 12 jadi sebelum makan dan jam 3 sore itu setiap hari jadi di briefing tentang kerjaannya ada masalah apa itu briefingnya juga cepat paling setengah jam lah udah beres tapi jalan terus continue gitu di samping ya itu apa ada yang di chatting apa segala macem gitu jadi sehari-hari dia tuh sibuk gitu malah tapi di kamar terus jadi kesannya kok kayaknya di kamar terus gitu jadi semuanya online ya artinya ya online betul benar artinya online ya berbahagialah yang memang bidang bidang usahanya bisa online kalau kulinernya sendiri gimana Pak itu kan gak bisa benar-benar itu penjualannya kan lewat gojek lewat web apa segala macem pembeliannya kan by online apa segala macem memang ada kendalanya saya lihat tuh agak susah untuk ekspansi dan ini PPKM seperti ini agak ada keluhan PPKM seperti ini adalah keluhannya pada saat nganter itu banyak yang di portal tutup segala macem gitu-gitu gak ada ya Pak kalau untuk drivernya gak masalah cuman saya gak bisa tambah orang gitu aja oh oke karena kalau tambah orang berarti orang itu belum tentu kan mau tinggal di rumah saya gitu ya jadi itu untuk secara keamanan takut ketularan atau apa itu yang jadi masalah juga betul betul ya gak boleh bawa bolak-balik ya kalau bolak-balik tiap hari ya bahaya dan itu kan saya punya orang ada satu yang kerjaannya tuh nganterin makanannya ke drivernya itu pun juga mesti di tes web terus gitu wow oke kita kan mesti jaga-jaga sekali gitu masalahnya keren 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 oke sip sip nah ini jadi Pak Handoyo sendiri ininya sudah 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 off sama sekali nih Pak ini kontraktornya stop oh oke lah kemarin katanya masih ninjau untuk bangun bangun rumah itu gimana yang masih terima tuh desain doang ah desain masih terima masalahnya tuh ukurannya tuh takutnya salah jadi kita minta sama mereka itu kliennya itu untuk di foto dan diukurin gitu tapi mereka kan bilang aduh susah gimana gak bisa gitu ya akhirnya ya saya kita mesti pergi ke lokasi ya saya ukur-ukurin ya sebentar kan pakai itu meter digital kan leser digital kan gampang sebentar gue beres sip 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 oke kayak kan yang desain aja masih jalan desain kan ketemunya kan by zoom gini aja cukup kan iya betul-betul memang zoom ini ini menolong banget ya Pak ya kalau gak ada kalau gak ada mah lumpuh kita total ya kalau gak ada internet yang lumpuh iya betul iya bisa nonton gak bisa apa nah ini juga koneksi internet suka bermasalah loh Pak iya betul tadi Pak Cik kan gitu masalah tapi sekarang udah mulai stabil satu atau beberapa provider nih cuma satu apa satu doang saya cadangin satu apa ya router ya itu maksudnya tuh jadi kalau ada darurat pakai sim card tinggal masukin itu antene oh iya mobile ya iya yang bisa ditari kabelnya keluar itu iya iya kadang-kadang kalau darurat ya itu saya pasang oke Pak ini kan ini kan lagi pandemi nih 2 sudah masuk ke tahun kedua lah ya nah ini kan kita concern kesehatan lah ya nah ini ada perubahan gak Pak dalam dalam habitnya Pak Pak Handoyo nih dalam Pak Pak bisa cerita ini aku boleh boleh cerita ya Pak ya Pak kan salah satu penyintas juga ya iya di masa-masa awal malah ya kemarin ya di tahun lalu ya nah ceritain dikit Pak gimana Pak ada yang boleh diceritain gak yang saya bingung kenapa saya sampai kena tapi ini sudah tahun lalu ya sudah agak lama kan ya tahun ini ya ah tahun ini tahun lalu ah kayaknya tahun ini tahun ini ya pas pas Imlek oh iya iya pas Imlek oh artinya artinya kemungkinan bisa 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 varian delta dong bukan oh enggak ya belum ya belum ada ya belum ada itu gimana Pak boleh ceritain dikit gak selain untuk penyembuhannya saya biasanya gini kalau sakit saya tuh suka jejelin makanan kalau sakit suka jejelin makanan oh maksudnya konsumsi makanannya lebih banyak betul jadi saya makan telurnya saya pasti dua terus makan ayam ayam obat oke tim obat itu terus belum makanan-makanan lain nah itu yang saya saya cek selalu di internet biasanya cari taunya ya biaya itu saya lihat makanan yang paling tinggi proteinnya itu ayam oh api atau daging apa gitu ya itu ayam makanya itu saya saya kencengin makan ayamnya jadi ayam obat ayam dibikin apa gitu tapi ayam kampung dong ya tapi ayam kampung dong ya bukan negeri dong iya ayam kampung itu itu intinya yaitu saya kuatir di makanan samping juga ya itu kan ada obat kan dari dokter gitu tapi dengan begitu tuh bikin saya tuh berasa lebih bugar kolor itu penting sebagai contoh ya saya tuh suka ngerasa tuh kalau pagi tuh aduh kayaknya lesu atau apa gitu makan telur tuh dua aja itu kayak obat kuat gitu kenceng sama artinya sama artinya kalau saya selalu ngomong sama anak-anak telur itu gini itu salah satu ya bukan sepaling sempurna tetapi itu gara-gara dari telur itu kan bisa menghasilkan kehidupan ya artinya ya memang kalau telur negeri gak bisa sih karena ada ya telur ayam kampung mau gak mau tetap yang lebih sehat telur ayam kampung tapi kan itu ya dari telur itu bisa menghasilkan kehidupan baru sehingga sebenarnya komplit gitu ya dan kenapa saya pilih makan telur itu mesti dua gitu dan itu makan yang penting karena pada saat sakit itu kan banyak sel-sel yang mati kan betul telur itu tuh membantu kita untuk meregenerasi proteinnya ya itu adalah satu yang makanan manusia yang gak ada di tempat lain saya denger nih telur itu bisa meregenerasi sel khususnya merahnya oh malah merahnya iya malah merahnya ya merahnya bukannya kolesterol dan putihnya itu protein malah salah gitu ya kolesterolnya kadang-kadang dibilang gitu ya kadang-kadang gini loh saya tuh suka mikirnya orang bule makanan utamanya tuh telur iya ah masa iya kalau pagi makan telur apa-apa ada telur bukannya daging gitu selalu gitu bukannya kalau bule itu daging ya enggak ya kalau pagi kalau pagi oh oke oke selalu makannya telur oke coba kalau di hotel internasional wuh itu telur itu kenceng gitu kenapa gitu jadi saya pikir telur itu penting sekali gitu jadi sampai sekarang juga saya tuh makanan telur terus gitu kebetulan kan saya kan kalau lagi kuliner itu beli telurnya kan segabrek gitu banyak ya benar dulu kan anakku kan yang baru lahir pada saat baru-baru lahir itu kan rata-rata agda alergi telur gitu kan nah jadi aku bilang ya biarin enggak apa-apa maksudnya jangan jadi jangan dijauhin dari telur kan itu kesian gitu kan nah jadi enggak pakai obat enggak pakai apa tapi dicobain pelan-pelan dicobain pelan-pelan dua bulan-tiga bulan beres kok gitu loh karena kan tubuh menyesuaikan karena kalau manusia enggak bisa makan telur bagiku itu sebuah kerugian yang besar ya enggak gitu ya karena itu ya seperti tadi kan sebenarnya komplit gitu loh ya jadi ya udah sekarang sih udah aman ya kalau anak-anak udah mau makan telur dua tiga sehari juga ya udah sudah santai-santai aja udah merem gitu udah enggak masalah kalau dulu bisa gatel bisa ini kayak ruang-ruang keluar merah-merah gitu kan nah itu juga bahaya nah sekarang kan ini sudah Pak kan udah penyintasnya gini lah ada ada perubahan di aktivitas enggak lebih lebih gimana gitu untuk untuk ya mungkin untuk tindakan pencegahan atau apa gitu loh atau konsumsi apa spesial-spesial apa atau apa gimana enggak ada paling ya vitamin vitamin K1, D3, K2 vitamin E, B kompleks dan apa ya ya kadang saya lebih apa sering itu apa suka itu bersihkan saluran pernafasan pakai yang uap uap oh oke katanya uap itu tuh katanya percuma atau gimana saya lagi coba yang pakai kayak fisioterapi itu ya sebenarnya sedot 10 kali buang 10 kali gitu oke 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 apa ya musik aktif yang penting paling penting adalah pikiran pikiran itu mesti mesti apa ya musik positif gitu musik positif oke saya sih bilang gitu orang-orang banyak yang stress loh ini gara-gara apa covid ini gitu di rumah terus jelas terus dia bilang tapi lu kagak lu keliatannya loh kan kita nge-zoom setiap hari itu dia itu obatnya ya lumayan kan bisa ketawa-ketawa kayak gini tiap hari kan makanya kita ada daily sharing tiap hari ini kuliah subuh kita tiap hari itu juga kayak gini sebenarnya tujuannya teman-teman ya jadi ya minimal ada asupan sesuatu yang 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 beda dikit lah ya gitu ya kalau kalau di jejelin sesuatu yang bertubi-tubi berita-beritanya segala macam ya kita bukan mau melupakan berita itu kita bukan mau mengendorkan kewaspadaan kita tetapi boleh lah ya boleh diberikan asupan sesuatu yang polaritasnya berbeda dikit gitu ya dengan jumlah yang lebih besar jadi ya minimal ada balancing ya kalau enggak kan kita memang ketarik ke satu arah terus kan kalau ketarik satu arah sehari dua hari enggak apa-apa sebulan dua bulan setahun dua tahun ya akhirnya kitanya yang gila ya tapi bukan berarti kita meremehkan tetap enggak boleh meremehkan karena memang ini ke real ya ancamannya ini real teman-teman dan kita sudah ya bukan bukan apa meremeh kita enggak boleh meremehkan intinya seperti itu ya teman-teman ya dan kita juga enggak boleh nantangin dan menganggap ya bahwa ini sesuatu yang enggak bakal terjadi pada diri kita karena kita sudah care banget atau apa banget gitu ya ini enggak mungkin lah terjadi pada gue segala macam hati-hati karena meleng dikit ini bahaya juga ya teman-teman ya karena ini intinya sebenarnya agak susahnya kan kayak gini kita tuh enggak mungkin tidak berinteraksi sama orang lain biarpun kita ini di dalam rumah benar enggak kita satu keluarga di dalam rumah tetapi pasti berinteraksi dong dengan orang yang lain gitu loh orang yang di luar rumah misalnya nih aqua habis gimana caranya aqua galon pasti ada yang nganterin dong pasti kalau enggak gimana itu bisa ngegelinding sendiri ngegelinding sendiri dari mana makanya sebenarnya kalau luar negeri bisa lebih bisa lebih aman ya karena tap waternya kan tidak perlu diapa-apain ya kan ya mereka bisa masak sendiri atau apa gitu kan atau apa bahkan di negara-negara yang tap waternya bisa diminum ya gitu ya ya kecuali AC itu kan mesti di servis pak AC bisa di servis ya ya gas masak masakan gas perlu gas bukan orang yang servis AC kan mesti dateng iya betul mesti masuk ke dalam ruangan kan oh iya iya harus harus ngelayap ya dia ngelayap ke dalam rumah ya kalau kalau nganter galonan mungkin di depan juga sudah gak masalah gitu ya kita semprot-semprot gitu ya ya mau gak mau jadi agak paranoid ya segala ya gitu ya mau gak mau jadi paranoid ya nah kalau orang tukang-tukang AC yang mendatang atau apalah yang lagi benerin apa ya kita sebelum dia masuk ke rumah kita sebelum masuk ke pintu kita ya kita semprot-semprot dia dulu gitu kan gitu loh mau gak mau gitu loh kayak APD wah itu gak bisa kerja artinya mau manjat ke atasnya bingung ya saya cerita ke KLA kalau bisa raja-raja itu apa filter AC yang di dalam itu kan ada dua lembar biasanya jadi memperpanjang umur AC supaya gak cepat kotor ya ya lebih repot dikit tapi kondisi kayak sekarang ini baiknya lakukan lah gitu dulu papa saya rajin tuh gituin gak proses sama ini biasanya ini kalau sudah mulai agak kotor yang indornya di ininya kita itu sudah mulai hidung gak beres kalau aku udah mulai hidung gak beres iya waduh ini nah kayak gini kayak gini ini asik perlu diservis jaman dulu ya di air satwer ada jual semprotan namanya Jackie itu bagus itu sebenernya tapi sekarang udah gak ada yang seperti bubble itu ya yang ada snow-snow itu ya snow-snow ya snow foam itu ya langsung disemprot itunya hilang semua itu bener gak sih Wak itu bener bener bukannya malah debunya kemana-mana katanya bukan kotorannya terbang kemana-mana kotorannya tuh kayak larut gitu oh bisa bisa bener saya dulu sering pake itu oh oke 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 misalnya di rumah orang gitu ya yang susah dijangkau atau gimana gitu nah itu saya pake gitu kan oh oke bagus itu tapi udah lama hilang gitu bukan malah aku dengernya dulu aku juga pernah beli Wak katanya malah kalau kotorannya itu ya kan kebuangnya kemana gitu kan malah malah muncrat kemana-mana iya dia langsung jadi cair kan udah gak lama kan jadi cair tuh kotorannya kebawa langsung kebuang ke saluran oh oke bersih kalau itu bener oke 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 lumayan tapi udah gak ada sekarang wah gak tau juga akhirnya repot iya 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 ini kayak gini-kaya gini artinya kita tak intinya kita kan gak mungkin tidak beraksi berinteraksi gitu loh dengan seseorang lain di luar kita ya even-even kita pesen makanan lah ya Pak pesen makanan gitu ya even kita pesen sayur-sayuran ya sayur-sayuran ya kan gak ke pasar lagi nih ya kita gak ke pasar gak perlu parkir gak perlu apa kita pesen tapi kan tetap aja kan ada yang kanterin gitu ya segala macem itu kan bungkusannya sudah di plastiki tetap aja harus kita semprot-semprot segala macem gitu ya mau-mau kan kalau belum disemprot iya bener ya mau gak mau ya teman-teman ya ya bertahanlah cara-cara seperti ini agak-agak parno dikit sih gak apa-apa sebenarnya ya daripada daripada kita ya kecolongan ya kecolongan itu loh teman-teman kalau saya sekarang pakai lampu UV sih Pak oh iya UV box ada UV atau lampu UV itu lampu UV sih saya pasang untuk satu ruangan satu ruangan saya taruh di atas plafon supaya orang gak langsung melihatkan itu gak boleh gak boleh langsung eye contact loh Pak iya gak boleh kalau iya kalau aku kemarin ada UV lamp pada saat di kamar dinyalain itu kitanya semuanya out dari kamar oh iya keluar dari kamar jadi ada remote-nya nanti dimatiin dulu baru masuk kamarnya setelah itu dinyalain lagi kalau itu kan itu kan sinaranya direct gitu iya direct kemana-mana ini gak saya taruh di atas lemari jadi kan cover orang gak bisa lihat nah saya ada kipas angin kan di ruangan tengahnya jadi indirect lah ya indirect lah ya kayak HEPA filter artinya betul jadi angin itu sirkulasi lah gitu mirip-mirip filter udara ya ya tindakan preventif lah kayak air purifier gitu ya mirip-mirip ada HEPA filternya ya oke kalau aku benar-benar di satu ruangan ditaruh di tengah-tengah itu saya lakukan juga 200 kali itu saya taruh gitu di tengah ruangan saya biarin nyala itu 30 menit yang saya punya kan pakai Philips kan kalau ada orang yang mendekat itu langsung dia mati ah ada sensor oke sensor ini ini jarak ya sensor ini proximity proximity sensor dulu saya lupa yang awal-awal itu saya taruh di bawah kipas angin kipas angin ini gak saya matiin itu alat gak mau hidup oh dia oh dia dia ngenal benda apapun ya artinya ya pokoknya gak boleh ada yang bergerak aja ya 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 yang ada bergerak betul-betul ya paranoid lah tapi ya jaga-jaga lah apa yang bisa kita lakukan kita lakukan lah gitu Pak yang terakhir Pak Pak waktu recovery itu yang 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 Pak perhatikan banget pada saat-saat proses recovery kan ini sempat-sempat sempat-sempat om nam juga kan Pak ya nah ini ini yang yang menurut Pak Handoyo ini menentukan banget lah ini kan teman-teman juga kan ada beberapa dari kita sedang berjuang juga untuk recovery ada yang sedang menemani anggota keluarga yang lain jaga recovery mungkin perlu tahu Pak ceritanya bahwa apa sih yang Pak Handoyo ini benar-benar perhatikan pada saat proses recovery-nya Pak baik di pada saat opnem maupun mungkin beberapa minggu di rumah gitu loh supaya sekarang ini jadinya bisa recovery total dan normal lagi gitu ya dengan dengan ya tanpa kurang suatu apapun lah ya gitu Pak saya tuh ya sering denger cerita dari orang-orang yang udah kenal dan kebetulan juga ada satu keponakan saya tuh misal gitu dia itu dibilangnya tuh selesai covid-nya tiba-tiba unfall gitu fotonya kayak collapse meninggal gitu pembekuan darah ya hatinya iya saya tuh perhatiin ada hal yang orang suka lupakan bahwa covid itu orang yang terkena covid yang namanya covid itu terjadi perubahan di darah nah darah itu jadi lebih mengental dari biasanya nah makin kita tuh sakit darah itu makin kental nah itu kan ditunjukkan dari kalau di lab itu LED laju endap darah dan dedimer kalau dedimer itu lebih ke arah tuh kentalnya itu menggumpal nah itu yang lebih berbahaya lagi menggumpal kalau itu sampai kena masuk ke kepala otak itu jadi stroke gumpalannya pecah jadi terbawa terbawa aliran darah kan gitu ya jadi darahnya tuh kayak ngegumpal-gumpal gitu itu sangat berbahaya dan bisa ngeblok langsung untuk ngatasin itu ya satu ya mesti tahu karena apa kalau saya sih selalu cek tensi tensi darah itu mesti langsung waspada gitu nah kedua kita kita mesti jaga elastis elastisitas dari pembuluh darah oke ditunjukkan dengan nilai kaliumnya di dalam lab hasil lab oke kalau itu nggak masuk itu mesti di misalnya satu butir obatnya nggak masuk mesti di double atau gimana itu dokter lah itu urusannya oke karena dengan elastisitas pembuluh darahnya itu bagus kalau terjadi penyumbatan dia tuh masih bisa melar itu pembuluh darahnya apalagi udah orang udah berumur itu cenderung tuh kaku itu pembuluh darah nah itu yang bahaya itu bisa mampet nah itu yang biasanya sering terjadi bagi orang yang baru sembuh dan orang tuh kadang-kadang lupa wah udah sembuh nih paru-paru udah beres nih gitu lupa itu darahnya juga mesti diperhatiin yang Dedimer tadi ya yes yes oke ya Gade jadi sebenarnya mungkin kejadian pembekuannya itu sudah terjadi ya pada saat dia masih positif gitu ya tapi setelah dia negatif baru pembeku yang darah yang bekunya itu copot gitu ya copot malah melayang-layang malah akhirnya menyumbat ya menyumbat gitu ya nah sehingga kejadiannya itu jadinya kadang-kadang bikin heran kok katanya udah negatif tetapi setelah negatif selang berapa hari atau berapa minggu jadi ada kejadian fatal gitu ya nah karena memang sebenarnya pangkal asal-muasalnya terjadinya di pada saat positif itu gitu ya gitu loh tetapi pada saat sudah negatif ya itunya bekuan darahnya itu pecah gitu loh bukan nempel aja tapi pecah kemana-mana kan jadinya nyumbat gitu ya nyumbat kembuluh darah yang kecil kan itu paru-parunya yang menunjukkan bahwa paru-parunya udah beres gitu tapi itunya kan gak diomongin oh iya sisa-sisa masih ada tapi kemarin itu sampai 6 bulan ke depan itu saya jagain terus gitu oke jadi kayak obat pengencer atau apa itu tuh saya terusin dulu tuh tapi memang hati-hati ya pengencer itu kalau terlalu encer juga berbahaya ya kalau kita luka apa segala macam kan ntar susah sembuh ya luka dalam ketahuannya apa badan tuh tiba-tiba kayak memar walaupun gak teratur oke iya 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 kadang-kadang kalau kita sikat gigi nah businya tuh benarah itu udah terlalu encer jadi dikurangin gitu paling gitu aja indikatornya iya iya tapi untuk menjaga jangan sampai ada apa penyumbatan penyumbatan aja gitu itu yang bahaya penyumbatannya duga kelihatannya biasa-biasa aja totalnya dek gitu yes 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 oke oke Pak Andoyo thank you banget sudah menemani kita bersama-sama ini sharing-sharingnya kita all round ini artinya ya dari parenting dari hobi dari macam-macam ya nanti mungkin aku todong lagi Pak Andoyo untuk untuk cerita lebih lebih banyak ke hobinya ya hobi dan macam-macam ini hobinya juga spesial-spesial ya teman-teman ya jangan main-main oke thank you banget sekali lagi kita udah sharingnya banyak hal sampai ke ini pandemi ini ya karena memang ya kita harus akui makin kita harus makin waspada lah ya teman-teman ya karena makin banyak kalau mungkin tahun lalu ya aku selalu katakan begini mungkin kalau tahun lalu itu kita dengar berita-berita pandemi atau covid ini ah ternyata diberita-berita gitu ya ada beberapa yang kena atau segala macam nah ini ini jaraknya makin-makin dekat ya kayaknya ya makin banyak yang kita kenal secara pribadi keluarga sendiri atau apa yang yang sudah ya terpapar ya teman-teman ya nah so jarak itu makin dekat dengan kita dan tinggal sejengka lagi ya teman-teman so be careful bagi teman-teman yang belum terpapar ya teman-teman karena ini selalu kita harus stay safe ya stay home ya dan teman-teman bagi teman-teman yang dalam proses recovery ataupun yang sedang menemani keluarganya atau teman-teman dalam proses recovery kita sama-sama saling menguatkan teman-teman disini ya kita sama-sama saling mendoakan dan kita sama-sama untuk sharing-sharing agar semuanya bisa mendapatkan apa kembali ya kembali recovery mendapatkan kesehatannya kembali semuanya dengan baik-baik saja oke thank you sekali lagi Pak Handoyo atas sharing-sharingnya pagi hari ini ini mau lanjut treadmill ya mau lanjut treadmill habis ini ya oke thank you teman-teman yang sudah menemani juga ini wow ini ada banyak juga ya disini ya yang lagi online semua sini wis ada 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 butin sengaja bangun pagi katanya untuk Pak Handoyo untuk mendengar Pak Handoyo tinggal tinggal Budhaninya kemana yang kemarin janji pagi-pagi mau bangun pagi untuk dengarin khusus Pak Handoyo yang lain-lain teman-teman ini juga sudah langganan yang lain-lain teman-teman sudah langganan kuliah subuh semua para mahasiswa kuliah subuh oke thank you Pak Handoyo thank you teman-teman semoga sharing-sharing hari ini pagi ini kita bisa mulai hari dengan lebih positive thinking positive thinking dan kita lebih tapi tetap jangan pernah meleng stay safe stay home kita ketemu lagi besok pagi dengan kuliah subuh yang berikutnya thank you Pak Handoyo selamat beraktifitas teman-teman semua selamat pagi have a very very great day hari ini bye thank you Pak bye